3 kali pindah sekolah, itulah yang gue alami, siapa sangka disinilah cerita baru dimulai Hai, lo pas denak baru kan? Iya Kenalin, gue Alea, dan mulai hari ini lo jadi temen gue ya Gue Mikayla Nah, berhubung hari ini hari pertama lo di sekolah, ayo gue antar dan keliling sekolah Ngapain lo liatin Bian, hati-hati ntar lo naksir lagi Ya enggak dong, gue abis ngeliatin rambutnya, emangnya boleh ya di sekolah ini warna rambut merah Girl, are you kidding me? Lo gak liat nih warna rambut gue apa Aduh Mikayla, Mikayla, di sekolah ini bebas, mau lo warna rambut merah, biru, hijau, ungu Atau warna apapun lah, it's okay, no problem Yang penting, uang bulanan lo jangan sampai telal aja Oh gitu ya? Oh iya, gue anterin ke kelas dulu yuk buat nganter tas By the way, lo kelas 12A kan? Lah, lo kok tau sih? Kalau disini, murid pindahan itu selalu dimasukin ke kelas 12A Yang dimana itu kelas gue, karena biasanya murid pindahan itu pindah karena banyak masalah Hmm, tapi... Udah, santai aja, gue gak bakal nanya kok lo pindah karena apa dan juga gak mau tau Ayo buruan Lo anak baru ya? Pindahan dari mana? Terus kasus lo apa? Gue pindahan dari... Gak usah dijawab Udah yuk, buruan, masih banyak tau tempat di sekolah ini yang lo harus tau Apaan sih lo, Lea? Gue mau kenalan dulu kali sama Nicio cantik Kenalin, gue Agata Oh iya, by the way, muka lo pake skincare apa? Muka lo bagus banget tau gue jadi iri? Gue, Mikayla Tapi, gue gak pernah pake skincare Hah? Temi apa? Oh iya, emang gak pernah Lo pasti bohong kan? Bilang aja lo takut kalah saing kan sama gue Ust, udah mendingan lo diam aja deh, Stoger Ayo, Mikayla, kita pergi Ih, jangan tinggalin gue dong, ikut Di sekolah ini kenapa muridnya gak sebanyak di sekolah biasa ya? Karena sekolah ini mahal Dibilang mahal sih enggak ya Buat lo iya gak mahal Secara bokap lo kan pemilik perusahaan mebel terama di kota ini Emangnya uang sekolah di sini berapa? Cuma 200 jutaan aja Perbulannya berarti sekitar 16 jutaan Anak Sultan emang beda? Eh, anak baru nih, kenalin dong Hmm, Sakala Giliran sama yang cantik aja minta dikenalin Lo kenalan sama peliharaan gue aja mau gak? Apaan sih lo, Stoger? Udah ah, gue mau ke kelas dulu Bayang anak baru Dia siapa? Oh, dia Sakala Satu kelas juga sama kita Dia satu geng sama Bian Pokoknya lo harus sindarin ya berurusan sama mereka Kenapa emangnya? Ada deh, ntar lo juga bakalan tahu kok Oh iya, ada pertanyaan lain? Eh, maaf ya Agatha Tapi lo kenapa sih dipanggil Stoger? Aduh, mulai deh Pertanyaan menyebalkan itu keluar lagi Sorry, gue gak bermaksud kok Udah, gak apa-apa Santai aja Gue bakalan jawab kok Kalau lo keberatan gak apa-apa kok Gak usah dijawab aja Udah, santai aja Kalau dia udah bilang dia mau jawab Tandanya dia emang beneran mau jawab kok Oh gitu ya Jadi, waktu itu Eh, es apaan tuh? Kok warnanya pink? Kayak rambut Agatha aja Bener lagi Apaan sih lo berdua? Gak lucu kali Beli aja yuk daripada penasaran Bang, ini jualan apa? Kok esnya warna pink? Ini namanya Stoger, neng Oh iya, berhubung meng rambutnya warna pink Sama tuh kayak Stoger Saya gratisinnya, tapi cuma satu Lo tahu apa yang terjadi? Abis itu kenapa? Tuh abang Stoger gak sengaja numpain Stoger Ke kepala gue Semenjak itu Mereka jadi manggil gue Stoger deh Gue inget banget tau Waktu Stoger ngalir di muka Gata Kayak gini Mami Jahat loh, Leah Ya, udah abel lagi Udah yuk kita ke kelas dulu Ntar kita lanjut lagi kelilingnya Akhirnya, keluar juga tuh pelajaran Pak Yanto Gue jadi lapar nih Ayo kita ke kantin Ayo Tapi kenapa di kelas kita cuma ada dua cowok ya? Sebenarnya di kelas kita tuh ada tiga cowok Hah? Ada tiga? Iya Satu lagi namanya Bara Tapi gak tau nih kenapa udah tiga minggu ini Dia gak masuk tanpa sebab Kenapa? Lagi pada ngomongin apa nih Manis? Iya Lagi pada ngomongin apa? Oh iya Kita belum kenalan tau Nama lo siapa Minggir loh Boya Darat Ayo jadi ke kantin gak? Eh Iya, ayo Bye jomblo kabah Dian Diem lo Stoger By the way Tuh anak baru Cakep juga ya Polos-polos gimana gitu Boleh lah Tapi kayaknya susah tuh buat dekatin dua anak Kalian berdua Kenapa sih segitunya sama mereka berdua? Lo harus percaya sama gue Mikaela Mereka itu berandalan ke setangkap Hah? Kelas tangkap Kelas kakak kali Yaitu Kelas kakak Dan mereka itu gak banget Eh Neng-Neng cantik Mau makan apa nih hari ini Manis? Hmm Bisa aja deh Budesum Oh iya Agata hari ini gak makan Kes Agata lagi diet Jadi Agata mau pesan air mineral aja ya Budesum Alia seperti biasa ya Budes Lo mau pesan apa? Samain aja sama punya lo Loh Neng ini baru ya Budes gak pernah lihat soalnya Iya Budes Saya baru masuk hari ini Ya sudah Mau gue duduk dulu Nanti gue diantarkan pesanannya ya Oh iya By the way Lo tinggal dimana sih? Dimension Sky Blue Kenapa emangnya? Lah Sama dong Rumah gue sama Agata juga disitu Persebelahan lagi Tapi tunggu dulu Jangan-jangan Jangan-jangan rumah kosong di depan rumah kita Lo lagi yang ngisi Udah-udah Daripada penasaran Gimana nanti kalau kita pulang bareng aja Lo pulang sama siapa Michaela? Belum tau sih Tapi boleh juga tuh tawarannya Nah kan benar Nah kan benar kata gue Mi anak pasti tinggal di depan rumah kita Ntar malam Lo berdua pada sibuk gak? Kalau gak sibuk datangnya ke rumah gue Masih banyak nih yang mau gue tanya tentang sekolah Sekalian gue kenalin ke bokap Tawaran yang menarik Boleh juga tuh Oke kalau gitu Sampai jumpa nanti malam ya Loh Ada tau mu ya? Itu teman-teman Michaela Ntar ya Michaela bukain pintu dulu Loh Ini siapa? Papa Kenalin Ini teman-teman Michaela di sekolah yang baru Hai om Saya Alia Saya Agata om Wah senangnya Akhirnya Michaela punya teman lagi Papa Ih udah Michaela sama teman-teman mau ke kamar dulu ya Michaela Sorry nih ya Tapi Masuk bokap lo tadi apa ya? Iya Punya teman lagi Emangnya Teman-teman lo pada kemana? Kalian mau gue jawab jujur apa bohong? Ya jujur lah Lo gila apa gimana sih? Teman-teman gue menjauh semua dari gue Dan ya Gue pindah karena gue dikeluarin dari sekolah Kalau boleh tau Karena apa ya? Karena Teman gue meninggal Wait Itu bukan karena lo kan? Ya jelas enggak lah Emangnya lo kira dia sejahat itu apa? Ya karena gue tau itu dia Makanya gue tanya Buat mastiin doang kali Sebenarnya Gue lagi cecok sama dia Tapi dia malah lari ke tangga Dan gak lama kemudian dia jatuh Terus kilangan nyawa Tapi berhubung disana cuma ada gue Jadi orang-orang pada ngira gue yang dorong dia sampe jatuh Hah? Emangnya di sekolah lama lo gak ada CCTV apa? Gak ada Karena gak ada bukti yang kuat Makanya gue dikeluarin dari sekolah Bagus deh di sekolah ngeluarin lo Heh Maksud lo apa? Iya Kalau Mikayla gak dikeluarin dari sekolah lamanya Gak mungkin kan kita bisa ketemu sama dia Agatha Lo bisa aja Thanks ya guys Udah mau temenan sama gue Oh iya Ngomong-ngomong Kalian kenal dekat gak sama si Bara? Ya Lumayan dekat sih Di antara mereka bertiga Kita yang mau balik dekat sama si Bara Tapi Kenapa lo tiba-tiba nanya si Bara? Lo naksir ya sama si Bara? Padahal lo kan belum ketemu sama dia Kok bisa naksir sih? Eh enggak ah Gue tuh cuma penasaran aja Kenapa dia udah tiga minggu gak masuk Sebenarnya Si Bara lagi keluar kota Berenangin diri habis di fitnah Hah? Maksudnya gimana? Iya Jadi waktu tuh di sekolah lagi ada event Dan sekolah tuh jadi riwa pake banget Nah Berhubung si Bara emang gak suka keramaian Jadi dia mutusin buat ke purpose deh Oke lanjut Tunggu dulu Ini yang mau cerita gue apa lo sih? Udah Lo diam aja Biar gue aja yang cerita Dan lo tau apa yang terjadi setelah Bara pergi ke purpose Oke terus Apa yang terjadi? Tiba-tiba Semua orang pergi ke purpose Karena denger satu cewek teriak Namanya Alexa Dia anak kelas 12B Terus-terus Dia keluar Lari dari purpose Sambil teriak Katanya si Bara mencoba melecekkan dia Tapi Itu semua gak benar kan? Ya jelas enggak lah Gue yakin Bara gak mungkin kayak gitu Dan lo tau Semua orang Natap si Bara Dengan tatapan tajam Seakan-akan Dia penjahat Padahal yang dibilang sama Alexa Gak terbukti benar adanya Lah Bukannya di sekolah banyak CCTV ya? Nah itu dia masalahnya Waktu itu Kalau gak salah CCTV Dia perbutakan Kak Anetis sendiri Padahal yang lainnya hidup Dan karena Alexa Cucu dari pemilik sekolah Jadi orang pada percaya deh sama dia Iya Jadi Itu alasan si Bara gak masuk 3 minggu ini Kasian banget ya si Bara Loh pada Gak ada netin bantuin Bara Apa gimana sih? Ya ada Tapi Kalau gue sama Gatoruang Yang gak bakal berhasil Emangnya butuh berapa orang? Kita butuh 5 orang Dan juga Kita butuh bantuan si Bian sama si Kala Tapi Ya kali mereka mau bantuin Oke Kalau gitu Gue bakal bikin mereka mau bantuin kalian Gimana? Gue kasih sejuta Kalau lo bisa minta bantuan mereka Oke Deal Barah Jadi penasaran gue Dia orangnya kayak gimana ya? Loh Teman-teman kamu tadi mana? Udah pulang mereka Tadinya sih mau pamit Cuma Mikaela suruh pulang aja Karena akhirnya papa udah tidur Kenapa emangnya pa? Ayo turun dulu Papa mau kenalin kamu sama anaknya om Herman Yaudah papa turun aja dulu Bentar lagi Mikaela turun Udah lama ya om Kita gak ketemu Iya Sekarang kamu udah gede Perus cakep lagi Aduh Jangan gitu dong om Bian jadi malu nih Eh Itu anak om Halo Loh Kalian sudah saling kenal ya? Iya udah kenal Soalnya Kami satu kelas di sekolah Ya sudah om Kalau gitu Bian pulang dulu ya Soalnya Dari pulang sekolah tadi Belum ada balik ke rumah Ya sudah Kalau begitu Hati-hati ya Bian tunggu Kenapa? Lo naksir ya sama gua Apaan sih? Kegieran lo Jadi kenapa? Kuruan Gue mau balik nih Badan gue udah lengket banget rasanya Lo bisa bantuin Agatha sama Lea gak? Gue gak salah denger nih Lo minta bantuan gue Tapi bantuan buat apa? Buat mungkap kebenaran tentang barang sama Alexa Apa? Lo Lo kenapa kaget sih? Lo udah gila ya Lo gak tau apa Papanya Alexa itu orang paling berpengaruh disini Jangan main deh Please Bantuin kita ya Soalnya Agatha bilang Dia butuh banget bantuan lo sama sakala Sorry Michaela Walaupun lo sepupu gue Gue gak bisa bantuin lo untuk yang ini Gue balik dulu Tapi Bian Lo kenapa? Kok gak semangat gitu? Bian nolak buat bantuin kita Loh Kenapa? Dia gak berani Karena katanya bokap Alexa itu orang paling berpengaruh disini Ya emang benar sih Kalau Bian udah nolak kita Ya kita gak ada harapan buat ngungkap kebenaran tentang kasus barang Emangnya yang lain gak bisa ya? Gak bisa Karena Bian itu paling handal Dalam meretas-meretas data Emangnya dia sehebat itu ya? Ya lo belum tau aja sih Kalau sakala Kalau sakala Dia tuh punya perhitungan yang paling akurat Dalam apapun yang bakal terjadi Bahkan detiknya pun dia bisa ngitung itu Secara pas dan detail Gue gak nyangka Ternyata dua berandalan itu pintar juga ya Tapi Kalau dibandingin sama si Bara Ya mereka gak ada apa-apaannya Tapi Kalau si Bian gak mau banting kita Kita harus gimana? Gue bakalan pikirin caranya Yaudah deh Kalau gitu Gue mau nyari sakala dulu ya Kalau kata gue teh Good luck ya Mana ya dia? Dor Kala Lo bikin gue kakin aja Lagi nyari apaan lo? Nyariin lo Nyariin gue? Lo gak salah nyariin gue? Ya gak salah Gue emang beneran nyariin lo Kenapa emangnya? Gue mau minta bantuan lo Bantuan apa? Bantuin gue sama Alia dan Agata Buat cari kebenaran Tentang kasus Bara dan Alexa Hmm gimana ya? Please bantuin ya Soalnya Bian udah nolak buat bantuin Apa? Bian nolak bantuin? Iya Oke Kalau gitu gue mau bantuin Lo tenang aja Gue bakalan bujuk Bian Biar ada mau bantuin kalian Sakala udah di pihak kita Sekarang kita cuma perlu nunggu Bian Mau bantuin kita Bagus dong kalau gitu Eh eh Itu si Alexa Akhirnya masuk juga tuh nenek sihir Hai girl Apa kabar? Eh tunggu dulu Lo siapa? Dia Mikaela Sahabat baru kita Sahabat? Oh oke kalau gitu Gue ke kelas dulu ya Bye girl Kenapa sih? Gue liat muka nenek lampir tuh aja Gak jadi emosi Pengen gue tak acak tuh Muka si nenek lampir Tapi Kalau diliat-liat Muka dia sama lo Kenapa mirip ya? Dia sepupu gue Bokapnya dia Abangnya bokap gue Duh males banget deh Gue ngakuin tuh nenek lampir Sebagai sepupu gue Tapi Lo jangan kasih tau siapa-siapa ya Cuma Gata sama lo doang yang tau Tunggu dulu Berarti Lo cucu pemilik sekolah dong Dulu sih iya Sekarang mau udah enggak Lo kenapa? Panjang ceritanya Lo kenapa sih gak mau bantuin mereka? Gue bukan gak mau bantuin kalah Tapi gue gak berani nanggung resikonya Lo tau sendiri kan Bokap Alexa gimana orangnya Bisa-bisa perusahaan bokap gue hancur Dibuat bokap si Alexa Lo gak ingat apa yang udah keluarga bara lakuin buat keluarga lo Kalau gak karena bokap bara Mungkin keluarga lo udah jatuh miskin sekarang Iya sih Tapi Gak ada tapi-tapian Pokoknya lo harus bantuin mereka Yaudah-yaudah oke Gue bakal bantuin kok Kira-kira si Bian mau bantuin kita gak ya? Gue bakalan ikut Bian Thank you ya Udah bantuin kita Lo emang sepupu gue yang terbaik deh Sepupu? Iya Gue sama Bian itu sepupu Sorry ya Kalau gue baru ngasih tau kalian Soalnya gue juga baru tau sih Tadi malam Udah-udah Kita mulai nanti malam ya Kumpul di rumah Mikaela Dan pake baju olahraga sekolah Loh Kenapa pake baju olahraga sekolah sih? Udah ikutin aja ngapa Sampai ketemu nanti malam Di rumah Mikaela Bye 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 Terima kasih telah menonton